hai oke Selamat siang teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan melihat ya ini isinya atlet powermexel asli mpower 4 versi baru ya kita akan buka dulu kita lihat isinya ya ini kita buka bautnya dulu yang penasaran isinya seperti apa komponennya berkualitas satu-satunya kita lihat bersama-sama oke tinggal baut bagian sebelah sini ada tiga satu dua tiga kita lihat apakah PCB-nya bagus atau tidak nah ini dia sudah terbuka ya kita cabut aja dua ini ya ini nanti posisinya seperti ini teman-teman jadi isinya seperti ini yang penasaran dengan jeruannya ya jeruan dari power mixer ini jadi ini kabel dua ini dari powernya eh mixernya Oke seperti ini untuk isinya teman-teman kita lebih mendekat lagi dinduk elko nya ini warna emas ukurannya laa 5863 volt ini transistor menggunakan tekan cek untuk transistornya di ajum ya dia dia menggunakan toshiba ya 5200 TT TTA dan TTC 5200 dan 1943 Oke ini elko nya bagus cukup bagus ya untuk PCB ini untuk powernya powernya dua layer PCB PCB-nya juga bersih teman-teman PCB-nya juga bersih soldiranya juga cukup bersih tapi saja lagi nih ya kualitas PCB-nya nanti enggak fokus ya seperti ini untuk tegangan di trafo dia itu teman-teman bisa dilihat tegangan trafonya dia 38 volt CT untuk menyuplai power amplinya ya untuk trafo ini ini mungkin sekitar tiga ampere sampai empat ya ini sudah ada kipas ada kipas teman-teman dan belakang itu jek sepikon jek sepikon ya kita akan melihat lebih detail lebih detailnya seperti apa ya di sini kalau dari dekat seperti ini cukup resistornya 51 persen temen-teman ini komponennya makro ya jadi untuk perbaikannya tentunya sangat mudah ya di sana ada kipas juga ini trafonya ya Hai ya mantap ini produknya cukup bagus teman-teman bisa dilihat dari PCB-nya bersih komponennya juga bagus resistornya ya teman-teman testa eh restornya satu persen Oke kita lihat untuk di bagian nah ini bagian mixernya nah ini bagian mixernya kita lihat solidanya juga rapi tidak pelipotan ya biasanya kan ada putih-putihnya itu tapi ini bersih ya PCB2 layer ini untuk modul efek ada di sini Oke mantap ini barangnya teman-teman recommended ya di kelas 1,6 jutaan untuk trafo ini kita belum tahu apakah dia tembaga atau bukan jelas ya isinya seperti ini Oke teman-teman seperti itu ya cukup sekian dulu untuk video kali ini ini di ada serinya disini ya m6000 mungkin untuk se modul powernya untuk semua tipe asli ya mungkin mirip-mirip ya kalau wordnya sama untuk elko elko ini menggunakan merek apa ini elko nya menggunakan merek-merek Cina teman-teman iya oke cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati